musik adalah kalau teman-teman mau masuk ke dalam real account teman-teman harus lewati tahap ini yang pertama adalah ya berapa ya budget teman-teman apabila teman-teman siap mengalami kerugian berapa budgetnya jadi apabila kita ingin memiliki sebuah account forex atau account trading leverage-nya itu harus sesuai nah apabila teman-teman belum bisa menganalisa Endo sarankan teman-teman menggunakan signal trading dengan win rate yang tinggi trader dengan modal besar dapat mengurus mekanismenya demikian rupa sampai masih keuntungan walau mekanisme tradingnya tetap kalah ya sering kalah tetapi dengan trader yang modal kecil harus memakai mekanisme trading dengan kesempatan menang atau win rate yang tinggi sebab ruangan untuk manoeuvre modal dengan money management yang sempit ya tentunya saat kita trading yakinkan dulu jika signal trading yang teman-teman pakai itu dapat menghasilkan win rate minimum 60% ke atas nah kalau kita bicara mengenai signal ya kebetulan Endo dan tim punya satu signal yang bisa membantu ya seorang pemula ya untuk menganalisa atau sebagai penguat keyakinan ya win rate nya 70% ke atas jadi buat teman-teman seorang pemula yang belum bisa analisa bisa menggunakan signal tersebut ya silahkan ini buat teman-teman yang mau bergabung untuk mendapatkan signal harian ya silahkan whatsapp atau telegram 0815 99 10 880 kita akan provide signal-signal untuk teman-teman bisa menjadi panduan untuk pengambilan posisi atau sebagai penguat keyakinan buat teman-teman yang sudah bisa trading ya yang selanjutnya adalah teman-teman diwajibkan utamakan pelindung modal dibanding memburu keuntungan ya jadi teman-teman harus sebisa mungkin hindari loss dulu deh daripada kita ngejar profit ya nah seperti yang sudah berkali-kali ditekankan di awal ya trader dengan modal kecil tidak mempunyai banyak ruangan untuk transaksi sebab argumen itu juga teman-teman perlu memprioritaskan pelindungan modal dibanding memburu keuntungan terapkanlah saran keuntungan TP dan stop loss yang moderat diantara 10-25 pips tidak boleh memburu keuntungan sampai beberapa ratus pips sebenarnya ketahanan modal teman-teman benar-benar minim ya nah dalam rencana membuat pelindungan modal teman-teman harus menghindar ya bermacam teknik trading yang beresiko tinggi pada akun real larangan ini meliputi trading hedging martingale average down orbitase copy trading atau auto trading ya dengan robot karena robot itu kan modalnya minimum 1000 tapi kalau teman-teman modalnya hanya 100 ya tentunya nggak bisa ya teknik apa saja yang karakternya masih mencoba dan teman-teman bisa mencoba tapi cuma dalam akun demo saja jadi Endo sarankan buat teman-teman yang ingin trading robot Endo sarankan minimum modal adalah 1000 kalau di bawah 1000 Endo nggak tahu ya kalau robot-robot dari profit trading sih minimum 1000 jadi kalau di bawah 1000 jangan pakai robot nah apabila teman-teman modalnya di bawah 1000 Endo sarankan tradinglah dengan teknik scalping scalping itu artinya trading dengan single posisi ya artinya selalu pasang stop loss selalu gunakan take profit ya nah apabila teman-teman sudah punya modal di atas 1000 ya teman-teman bisa menggunakan strategi yang lebih banyak misalnya hedging misalnya dengan averaging martingale itu bisa apalagi kalau teman-teman modal di atas 10.000 tentunya pilihan kita untuk strategi-strategi yang kita bisa gunakan tentunya lebih banyak ibarat kalau kita memancing ya makin panjang kita punya apa namanya benang tentunya nafas kita untuk berburu ikan yang lebih besar atau lebih banyak tentunya akan lebih besar ya peluangnya dibandingkan dengan benang yang pendek ya jadi ikannya kalau lari sedikit aja sudah putus gitu ya nah itu sama dengan berkaitan dengan modal dari trading ya kita lanjut teman-teman nah cara sederhana untuk trading forex hati-hatilah saat menemukan broker ya meskipun teman-teman sudah bisa dibuktikan banyak trader yang paling sukses ya akan tetapi perlu teman-teman kenali jika ada beberapa trader yang akan mengalami ketidakberhasilan salah satu pemicu kegagalan yakni jadi korban penipuan oleh pelaku broker yang tidak bertanggung jawab ya jadi janganlah sampai ini terjadi pada teman-teman yakinkan anda pilih broker yang pasti valid dan misalkan broker dengan yang sudah memiliki izin dari pengawas keuangan jadi kalau teman-teman baca berita banyak sekali penipuan-penipuan forex ya bohong scamming ya itu biasanya oknum teman-teman ya makanya yang disarankan pilihlah broker yang sudah teregulasi minimum teregulasi di negaranya ya kalau di Indonesia tentunya broker lokal itu adalah di bawah under BAPEPT tapi kalau broker-broker yang di negara-negara lain tentu teman-teman harus cek lagi ya jadi jangan sampai teman-teman jadi korban ya kita harus menghindari ya pertama kita filter dulu apakah broker ini bagus yang kedua apakah ya oknum ya oknumnya kita harus hindari jangan sampai teman-teman salah memilih oknum ya jangan sampai teman-teman salah memilih siapa yang akan membantu kita dalam trading jadi kalau kita salah ya bisa-bisa teman-teman bukannya loss tapi uangnya malah dibawa lari kan gitu kan banyak sekali teman-teman kalau cek di google ya cek di internet yang menjadi penipuan itu adalah dari oknumnya bukan dari bokernya nah ya jadi teman-teman harus filter follow ya follow leader yang atau coach yang benar-benar punya experience ya follow leader yang punya capability follow leader yang punya pengetahuan jangan cuma yang bisa pamerin profit yang cuma mamerin uangnya doang ya tapi dia harus bisa ngajar juga ya seorang trader forex harus bisa ngajar kalau nggak bisa ngajar ya bagaimana dia bisa memberikan ilmu kepada yang lain gitu ya oke jadi itu teman-teman yang selanjutnya adalah broker yang berkualitas semestinya menyediakan fitur trading dengan modal kecil sehingga cocok untuk pemula nah untuk teman-teman yang kekurangan modal fitur lot mini atau mikro dapat teman-teman tentukan sebagai langkah pertama jadi pilih memilihlah broker yang menyediakan fitur lot mini atau mikro nah teman-teman perlu ketahui ya jadi kalau lot mini itu adalah 0,1 lot sementara kalau mikro itu adalah 0,01 lot sekali lagi kalau teman-teman mau spesifikasi dengan broker ini silahkan hubungi Andrew dan tim di whatsapp atau telegram 0815 99 10 880 nanti Andrew akan kasih tau bagaimana cara mendaftar di broker yang tersebut ini ya nah selain itu teman-teman harus bisa memanfaatkan promo yang diajakan oleh broker ya jadi banyak broker yang menawarkan promo menarik untuk calon trader banyak untungan yang dapat teman-teman peroleh seperti peluang buka akon tanpa trading deposit ya dan teman-teman manfaatkan promo itu untuk mengawali trading forex hingga teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya awal yang besar ya nah tentunya kalau kita trading dengan tanpa deposit itu adalah ibaratnya satu benefit tapi kalau kita mau withdraw nanti akan ada term and condition Andrew sarankan teman-teman bisa menggunakan modal yang kecil ya minimum idealnya seribu lah tapi kalau teman-teman belum punya seribu ya seratus dolar teman-teman sudah bisa coba untuk bisa trading forex walaupun sebenarnya syarat untuk pembukaan akon sebenarnya satu dolar aja bisa sih ya tapi itu balik lagi apakah satu dolar teman-teman nanti bisa happy dengan profitnya gitu kan nah itu ya selanjutnya adalah teman-teman wajib menerapkan money management cermatilah saat trading forex tidak boleh meleng dalam manajemen keuangan ukur kemampuan margin di akon trading teman-teman sendiri ya jadi money management ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting juga jadi jangan sampai kita kebablasan nah ya biasanya kalau sudah kita mengalami 30% ya equity nya drop ya tinggal 30% akan ada warning ya itu namanya adalah margin call nanti 10% adalah auto cut jadi teman-teman harus menjaga apabila kita sudah mengalami margin call ya teman-teman harus top up kalau nggak top up gimana ya kalau harganya terus turun tentunya akan di auto cut nah itu adalah satu hal yang paling sangat dihindari ya apabila kita ingin transaksi ya yang selanjutnya teman-teman harus perhatikan adalah ukuran lot ya jadi lot trading adalah faktor terpenting dalam langkah transaksi forex bermodalkan kecil ya tipe lot mikro kerap jadi opsi khusus hanya karena memiliki ukuran 1000 unit mata uang ini tentu saja berlainan dengan lot standard yang berisi volume 100.000 unit mata uang perlu Anda kenali atau teman-teman kenali meminimalkan lot trading bukan hanya memungkinkan langkah bermain forex bermodalkan kecil tetapi juga mengurangi beban psikis Anda nah tadi Anda sudah jelasin di awal bahwa kalau kita trading dengan modal 1000 dolar ya teman-teman bisa menggunakan lot 0,01 tapi kalau teman-teman punya modal 10.000 ke atas ya teman-teman bisa trading dengan lot ya bisa sampai 1 lot atau 0,1 ya teman-teman boleh tapi kalau teman-teman hanya 100 dolar ya teman-teman terpaksa pakai mikro ya 0,01 jadi itu harus teman-teman pahami ya jadi jangan sampai teman-teman salah dalam menentukan lot ya coba itu tulis saja di depan supaya teman-teman tidak salah ya kenro yang jelaskan modal ya dan lot oke misalkan modal kita 100 dolar nih ya lot yang dipakai itu minimum adalah 0,01 ya maksimum berapa ya maksimum Hai adalah 0,1 Hai nah sementara kalau kita modalnya 1000 dolar ya lot yang minimum adalah 0,1 dan maksimum adalah 1 lot Hai Nah kalau kita punya modal 10.000 ya Nah modal minimumnya ya teman-teman bisa 0,1 ya 0,1 dan maksimumnya ya itu ada 10 lot jadi silahkan teman-teman sesuaikan sendiri ya intinya kalau kita semakin yakin dengan analisa kita lotnya boleh semakin besar tapi kalau kita baru coba-coba ya pakai lot kecil aja gitu ya gunakanlah leverage seperti modal ya jadi leverage ini adalah daya ungkit terkait dengan kenaikan margin ya nah semakin besar leverage makin banyak juga status yang terbuka namun hal itu mempunyai resiko yang besar Nah untuk teman-teman yang pemula dengan dana yang minim karena itu pilihlah leverage dengan modal nah untuk trading forex ya yang modal kecil Endo sudah sarankan untuk pilih leverage yang 1 banding 500 tadi Endo sudah jelasin disini ya teman-teman ya korelasi antara modal dengan leverage ya nah jadi maksudnya itu untuk membuat trading lebih aman dan beresiko kecil jadi untuk teman-teman yang mempunyai modal kecil anda masih bisa dapat trading forex sesuai dengan modal yang teman-teman punya nah jadi itu saja yang Endo mau sampaikan berkaitan dengan trading ya bagaimana cara trading dengan modal yang kecil sekali lagi modal itu sangat-sangat relatif ya bagi orang lain kecil bagi orang lain mungkin besar ya 1000 dolar bagi orang lain kecil bagi kita mungkin besar jadi sangat-sangat relatif sekali ya 10.000 dolar bagi kita besar mungkin bagi orang lain kecil jadi sangat-sangat relatif sekali jadi tergantung bagaimana budget yang teman-teman sediakan untuk bisa trading forex ya semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman buat teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya bagaimana cara trading dengan modal yang kecil ya silahkan ya whatsapp atau telegram dengan Endo ataupun dengan Tim ya di telegram atau whatsapp 0815 99 10 880 dan buat teman-teman yang masih bingung mencari broker ya silahkan juga ya telegram atau whatsapp 0815 99 10 880 akhir kata sampai jumpa di video edukasi-edukasi lainnya salam profits selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati